Tadi sebelum jeda kita membahas tentang apa yang disampaikan oleh pihak dari LBH Padang yang meminta untuk membuka hasil dari otopsi dan juga rekaman CCTV. Kita akan kembali tersambung dengan Indira Suryani selaku Direktur LBH Padang. Mbak Indira, ini tuntutan yang disampaikan oleh LBH dan juga orang tua dalam kasus AFIF ini seperti apa? Ya tentu saja kami ingin ada proses hukum gitu. Harus wajib ada proses hukum. Memang LBH kemudian membantu keluarga korban untuk mendapatkan keadilan atas kematian anaknya. Tidak boleh ada satunya orang melayang, terutama anak, tanpa kemudian adanya keadilan untuk mereka. Karena ini kasus penyiksaan, tentu saja kemudian kami akan mendesak prosesnya cepat bagaimana kemudian pelaku dipenjarakan, diberikan hukuman, dan dipecat dari kopsi polusian. Kita tidak ingin lagi ada anak-anak kita yang disiksa. Dan ingat kasus Afif Molana itu bukan hanya Afif, ada anak-anak lainnya yang juga disiksa. Kita memperjuangkan Afif Molana dan kawan-kawannya untuk mendapatkan keadilan, bebas dari penyiksaan dan itu juga buat anak-anak lainnya. Bukan hanya untuk Afif Molana dan kawan-kawannya saat ini. Baik. Terkait dengan saksi-saksi yang sudah dimintai keterangan, dan juga ada satu saksi yang mengatakan bahwa Afif Molana maksud kami ini loncat dari jembatan. Ini seperti apa kebenerannya? Iya. Mas, kemarin ketika kami dihadapkan dengan saksi A, saya bertanya langsung. A, apakah kamu pernah dimintai keterangan di kantor LBH Padang, di kantor saya sendiri oleh tim saya? Dia katakan, iya. Benar saat itu kamu datang ke kantor 12 Juni, kemudian kami menanya-nanyai kamu, benar. Saya kenalkan dengan staff saya. Lalu saya bertanya, apakah kamu melihat dengan matamu sendiri Afif Molana melompat? Dia jawab, tidak. Cuma ada pembicaraan, lompat kita lagi bang. Lompat kita bang. Nah, cuma itu Mas. Jadi, kami juga tidak ingin ya melakukan tindakan-tindakan yang membuat anak juga tidak nyaman dalam proses itu. Dan kami juga dalam situasi ini adalah yang terpenting bagaimana kemudian perlindungan saksi dan korban itu tidak dilakukan oleh kepolisian, dilakukan oleh eksternal seperti lembaga perlindungan saksi dan korban, sehingga anak-anak ini bisa memberikan keterangan sesuai dengan apa yang dia ketahui. Bukan kemudian diarahkan, bukan kemudian ABCD, FFG gitu. Kami tidak mau itu terjadi. Maka kami akan fokus terlebih utama bagaimana LPSK segera, segera. Lindungi semua saksi saksi, lindungi keluarga korban, lindungi keluarga saksi, sehingga mereka nyaman, tenang, dan kemudian merasa benar-benar akan dilindungi untuk membongkar kasus ini.